Sejumlah kepala desa di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah terdengar sesumbar lantaran menyebut bisa memperpanjang masa jabatan KADES hingga seumur hidup. Ucapan KADES itu terekam dalam video dan viral di media sosial baru-baru ini. Terima kasih telah menontonnya Ciciwi. Baik, berpajang, sak mati nih. Sak mati nih. Ya, seorang tembakan yang tahu, sak mati nih. Masuk. Ada apa, Pak, mantan RT? Ada apa? Ada apa? Wah, ini lho. Ada berita viral yang menghiburkan. Liatan, liatan. Lah ini kan sudah kemarin-kemarin. Sudah viral di mana-mana. Lho, saya baru lihat, tak. Berarti Pak, mantan RT itu tidak up to date. Lah iya toh, bagaimana menurutmu? Menurutmu bagaimana? Nah, kalau menurut saya, untuk episode kali ini kita tidak memakai perumpamaan. Karena sulit gitu lho. Karena ini kasusnya juga perumpamaan. Dia kan mengumpamakan yang lain. Lah, makanya karena kasusnya perumpamaan, biasanya di episode-episode sebelumnya kita perumpamaan, kan, kan kita jadi kesulitan. Karena kasusnya perumpamaan. Jadi kita yang lugas. Kita ceritakan, Pak, mantan RT. Ini lho. Bagaimana pendapatmu? Lihat video ada seorang kepala desa yang menghina Pak Presiden kita. Wah, ini ya. Saya rasa ini juga sudah keluar jalur. Sudah ngelunjak gitu lho. Lawang mereka itu berbondong-bondong dari desa datang ke Jakarta. Iya toh. Mempunyai keinginan. Lah, keinginan-keinginan itu kan baru saja disampaikan kok sudah berani menghina. Nah, iya. Kepala negara sebagai simbol negara. Padahal dia mintanya juga kepada Pak Presiden. Ibaratnya itu seperti apa, Pak Mantan RT? Ibaratnya itu, kalau di peribahasa itu, ibaratnya itu seperti, Anu, besar pasak daripada tiangnya. Gak bisa. Orang nyambung. Kok bisa. Kok bisa. Gitu. Maksudnya, besar dia keinginannya, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Nah, iya ini kepala desa di daerah Ngerobokan. Nah, yang bernama Arif Sufianto. Ini kan dalam, apa, klarifikasinya katanya kan tidak pernah punya media sosial. Dia itu juga tidak punya HP. Iya, katanya tidak punya HP. Lawang sekarang zaman modern, anak-anak SD, anak-anak TK aja diharuskan paham dengan HP. Kok masa kepala desa gak punya HP dan gak punya media sosial? Nah, padahal sekarang apalagi seorang kepala desa. Apa-apa kan lewat media HP. Dia mengundang teman-teman sekarang jarang loh undangan tertulis itu. Iya kan, lewat HP, menghubungi teman-temannya, menghubungi perangkat yang lain lewat HP. Paling tidak kan via grup WA. Iya. Betul. Nah, seperti istri saya itu kan sekarang, ya Alhamdulillah. Iya. Sekarang sudah jadi admin. Wih, admin apa? Oh, ya admin. Grup WA keluarga. Kalau dulu admin itu kan biasanya kerjanya di kantor gitu ya. Kak Kiroe ada di sekretaris di perusahaan mana, admin. Admin WA keluarga lah. Ini ngomong-ngomong keluarga aja. Kalau memberi tahu perihal tentang info-info masalah keluarga aja sudah melalui HP. Iya. Masa sekelas kepala desa, Bapak Arief Sofianto tidak punya HP. Iya, itu alesannya tampak sekali bahwa tidak masuk akal. Apapun alasannya, dia kan nyebut Pak Presiden kita Jokowi. Dari singkatan namanya Jokowi-Dodo. Iya kan? Kalau yang namanya Jokowi itu biasanya identik dengan Bapak Presiden. Tetap. Karena sejak dari wali kota Surakarta, beliau itu sebutannya juga sudah Pak Jokowi. Jadi gubernur di Jakarta, sebutannya juga Pak Jokowi. Walaupun ada nama Jokowi-Dodo yang lain, tapi yang disingkat jadi Jokowi itu ya Pak Presiden kita. Kalau seandainya ada Jokowi-Dodo yang lain, pasti nyebutnya Pak Joko. Apa Pak Widodo? Atau Pak Wid? Atau Pak Dodo? Lah iya. Lah iya. Terus baru setelah Pak Jokowi itu jadi Presiden, nama Jokowi ngetrend. Nama yang lain ikut-ikutan disingkat jadi Jokowi. Terus jadi dipleset-plesetkan gitu. Tapi katanya kemarin itu ketika istilahnya itu apa ya, begitu beritanya itu viral, atau yang di ucapan itu viral, dia itu ngakunya, itu bukan Jokowi Pak Presiden. Itu adalah Jokowi ketua RT di desa Nguyangan, Ngerobokan gitu. Siapa yang tahu Pak Jokowi RT itu siapa yang tahu? Iya kan, malah iya kalau dengan urusan mereka dia sendiri, itu tampak sekali bahwa alasan yang dicari-cari. Memang ada-ada. Iya dicari-cari. Itu kan kanan kirinya juga ikut tertawa. Itu kan berarti juga, siapa lagi yang disebut masa kepala desa yang lain itu juga tahu kalau ketua RT di desa Nguyangan itu ada yang namanya Jokowi-Dodo. Apa, selidik aja dicari ke sana. Beneran ada apa benar tidak gitu loh. Iya, apa benar nama ada, nama Jokowi-Dodo di sana juga. Yang disingkat jadi Jokowi loh. Dan lagi, mereka itu kan mengakspirasikan, mendemo, minta masa jabatan kepala desa itu dinaikkan. Dari enam tahun satu periode, mintanya? Jadi sembilan tahun. Bagus itu, bagus. Itu akan mengangkat perekonomian Pak Mantan RT. Perekonomian apa? Keluarganya. Iya, betul. Apalagi melihat dana desa banyak itu. Apa, merasa kurang ya? Kalau cuma enam tahun. Istilahnya itu mungkin cari kembalian gitu. Karena untuk menjadi seorang kepala desa itu kan juga tidak mudah. Butuh modal besar. Betul. Apalagi itu kalau ada orang hajatan itu. Seluruh desa. Kita harus memberi. Ikut nyumbang lah istilahnya. Nah itu, mesti masa kepala desa sama dengan warga biasa kan dia malu. Mesti kan lebih ke tiap warga juga mengundang kalau hajatan. Padahal satu periode itu enam tahun. Kan boleh dipilih maksimal tiga tahun. Tiga tahun. Kurang lebih berarti delapan belas tahun. Delapan belas tahun. Lah kalau sembilan tahun? Dua puluh tujuh tahun. Wah lalalalalala. Itu anakku sudah punya cucu. Dia belum ganti jadi kepala desanya. Itu paling tidak kan juga membuat makmur. Makmur desanya. Peluarganya. Memang ini menjadi incaran kalau di desa. Kalau di kota itu kan istilahnya kepala desa atau lurah itu kan sudah ditunjuk langsung dari atasan. Lah kamu bandingkan tuh dengan presiden aja loh. Itu masa jabatannya lima tahun. Dan maksimal dipilih dua periode. Berarti cuma lima kali dua sepuluh tahun. Nah ini sampai dua puluh tujuh tahun. Wah bisa ganti presiden penggempat loh. Dia masih menjabat. Gak apa-apa. Nanti namanya akan tertera. Tercatat di Gapura masuk ke lurahan. Dengan tinta emas. Dia sendiri yang nulis. Iya. Dia sendiri yang nulis. Yang meresmikan juga dia sendiri. Memang yang namanya jabatan itu memang menghiurkan Pak Mantan RT. Ya tidak jauh beda dengan Pak Mantan RT lah. Walaupun sudah mantan. Pengen disebut RT terus. Tapi kan ada yang berundurnya. Tapi masa jabatan Pak Mantan RT kan juga tak terhitung malahan. Ya jadi mantan ya selamanya. Kalau nggak dipilih lagi. Belum mantannya belum hilang. Ini yang namanya kembali ke nama Bapak Presiden Jokowi Dodo. Memang sejak beliau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Nama yang disingkat-singkat itu yang istilahnya yang mengetrenkan. Itu kan juga beliau. Jokowi Dodo jadi Jokowi. Bambang Satrio misal disingkat jadi apa? Bang. Bang. Bangsat. Pak Bangsat gitu. Jadi marah malah. Jadi marah. Kalau Pak itu mbak Manya nama Panji Nurdin. Mbak. Singkat apa? Panu. Nah ini kalau Pak Kepala Desanya ini. Pak Pak. Pak Arief Subianto. Arief Subianto. Itu singkatnya. As. 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 Kalau Arief itu A. A. Ariefnya A. Sufiantonya. Sufiantonya Su. Kalau dijadikan satu. Arief Subianto. Disingkat Pak Manta Nurdin. Disingkat. Kalau disingkat dong. Arief itu A. Subianto Su. Disingkat. Arief Subianto. Begitu. Ini memang istilahnya. Keladuk. Nah. Padahal usulan atau apa yang diaspirasikan oleh para kepala desa yang datang ke Jakarta ini kan sudah diterima. Sudah diterima dan akan dipertimbangkan. Dan keputusannya kan enggak Pak Presiden sendiri juga. Nah itu mengenai itu juga harus dirembuk. Sesuai dengan sistem lah. Sistem. Nah. Karena semua itu sudah tersistem. Iya. Tapi sini Kak Gagas 27 tahun itu loh. Hmm. Anakku sudah punya cucu. Mungkin Pak Manta Nurdin sudah mantu dua kali. Dia masih jabat tuh. Padahal anaknya Pak Manta Nurdin cuma satu. Kok mantunya dua kali. Aduh gawat nih. Yaudah Pak Manta Nurdin ini mau kemana lagi ada berita apa? Saya mau demo. Demo kemana? Ya. Jabatan Manta Nurdin supaya enggak ada masa habisnya. Manta Nurdin. Nanti Pak Manta Nurdin itu namanya kan. Adi Bin Selamet. Nah. Disingkat jadi apa ini? ABD. Selamat Bapak ABD. Enggak nyambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.